Beberapa personel AS terluka akibat serangan roket di sebuah pangkalan di Irak pada Senin, 5 Agustus 2024. Hal ini bisa menambah ketegangan regional terkait perkiraan adanya serangan balik dari Iran terhadap Israel. Serangan roket tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian serangan yang menargetkan pangkalan Ain al-Assad di Irak Barat. Dikutip dari AFP pada Selasa, 6 Agustus 2024, pangkalan itu menampung pasukan Amerika serta personel dari Koalisi Pimpinan Amerika melawan kelompok ISIS. Sumber militer Irak sebelumnya mengatakan bahwa beberapa roket ditembakkan ke pangkalan tersebut, beberapa di antaranya mendarat di dalamnya dan satu lagi menghantam desa terdekat namun tidak menimbulkan kerusakan. Seorang komandan kelompok bersenjata pro-Iran mengatakan kepada AFP bahwa setidaknya dua roket menargetkan pangkalan tersebut, tanpa menyebutkan siapa yang melakukan serangan tersebut.